Bapak Ibu hadiri berbahagia, kita sambut bersama di kesempatan pagi hari ini, hadir di kesempatan yang begitu istimewa, kita sambut bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong dan juga turut hadir bersama di kesempatan kali ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Imam Pratanadi dan juga hadir bersama kami Direktur Tata Kelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Hashim Gautama Kamu ucapkan selamat datang di Seroton Mustika Hotel Yogyakarta Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu Hadirin sekalian Yang bergabung bersama kami pada kesempatan pagi hari ini Baik secara luring di Seraton Mustika Yogyakarta Maupun juga bergabung secara daring melalui Zoom dan juga Youtube DJIKP Terima kasih yang mengucapkan atas kedatangan Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini Dan kembali kami mengucapkan selamat datang Selamat bergabung dalam kegiatan Konvensi Nasional Pranata Humas 2023 Dengan tema Peran Penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran KTT ASEAN 2023 Yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Bersama Ikatan Pranata Humas Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya Terima kasih luar biasa semangat kita pagi hari ini Dan mohon izin perkenalkan Saya Fena Bella Arin Ya kemana-mana Bapak Ibu sekalian Hingga akhir acara nanti Bapak Ibu yang berbahagia Baru saja kita sudah menyaksikan bersama Sebuah tarian sambutan Sesanti mengayu-hayu dari swaga Yogama Sekaligus menjadi ungkapan rasa syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Kita semua boleh hadir Diberikan kesehatan Dan juga tentunya boleh berkesempatan Untuk menjadi bagian Dalam rangkaian kegiatan pagi Hingga malam hari nanti Sebelumnya kami juga ingin menyapa Kami ucapkan selamat datang Terima kasih telah berkenan menjadi bagian Dalam rangkaian kegiatan kali ini Kami ucapkan selamat datang Bergabung bersama kami secara daring Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari Setiadi Kami juga turut menyapa Kami ucapkan selamat datang Hadir bersama kami secara luring di lokasi Beliau selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong Terima kasih Bapak Kita boleh berikan tepuk tanah dari sekalian Dan kami juga turut menyapa Kami ucapkan selamat datang Kepada yang kami hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang diwakil oleh Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Imam Pratanadi Kita boleh berikan tepuk tangan Terima kasih Pak Imam Maturnuon Dan kami juga turut menyapa Kami ucapkan selamat datang Bergabung bersama kami secara daring Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Bapak Tengku Faizaziah Dan juga turut menyapa Hadir bersama kami secara daring Kepala Deputi Empat Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staff Presiden Bapak Juri Ardian Toro Kami juga mengucapkan selamat datang Hadir bersama kami secara luring Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Hashim Gautama Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian Dan kami juga turut menyapa Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Rekan-rekan Pernata Humas yang kami banggakan Dan juga tentunya Bapak Ibu Tamu undangan yang berbahagia Baiknya bergabung secara luring di lokasi Bergabung secara daring melalui Zoom Dan juga Youtube DJIKP Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semuanya Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati Untuk dapat mengawali rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini Sekaligus membangkitkan rasa bangga kita Rasa cinta terhadap tanah air Indonesia Kita akan bersama-sama menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin kami silahkan bangkit berdiri Terima kasih Selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Orkestrasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Terima kasih Selamat menikmati 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 Survei di tanah air oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 2021 menyoroti bahwa 68 persen warga Indonesia memandang baik ASEAN. Namun hanya 42 persen yang merasa yakin ASEAN akan mampu menyelesaikan isu ekonomi. Tentu itu adalah persepsi. Ada juga tulisan lain yang saya baca di satu jurnal internasional bahwa ASEAN ini dengan sangat cantik memainkan peran penyeimbang dalam geopolitik maupun geoekonomi. Tetapi dari survei tersebut kita harus menjadikannya sebagai tantangan terutama bagi humas pemerintah. Sekali lagi itu adalah persepsi dan kita bisa mengubah persepsi. Dengan adanya komunikasi publik ASEAN, kita mampu mengubah persepsi negatif tadi terhadap ASEAN dan membalikannya menjadi keyakinan akan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Di tahun 2023 ini, keketuaan Indonesia di ASEAN mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya akan memastikan ASEAN yang tetap dan semakin relevan bagi dunia, berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan dan dunia. Dalam konteks ini, pengelolaan informasi dan komunikasi menjadi krusial. Transparansi, akurasi, dan strategi komunikasi adalah kunci utama dalam membentuk persepsi ASEAN, terutama menjelang KTT ASEAN ke-43 di Jakarta tahun 2023 ini. Kami sadari upaya ini memerlukan kolaborasi yang erat. Sejalan dengan dinamika komunikasi publik saat ini, salah satu komunikator pemerintah yang menjadi ujung tombak untuk menjangkau publik adalah pejabat fungsional Peranata Humas. Peranata Humas dapat berperan aktif dalam proses komunikasi publik, salah satunya pengelolaan informasi dan komunikasi menjelang KTT ASEAN 2023. Peranata Humas dan Ikatan Peranata Humas atau IPRAH Humas sebagai asosiasi profesinya memiliki potensi besar untuk membangun jembatan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerjasama yang erat, kita yakin bahwa dukungan dari IPRAH Humas akan menjadi pilar yang kuat dalam mensukseskan gelaran KTT ASEAN 2023. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak rekan-rekan Peranata Humas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan Ikatan Peranata Humas sebagai mitra Kementerian Kominfo untuk berkontribusi dalam mengamplifikasi dan mengglorifikasi momentum berharga ini. Ibu Bapak, hadirin yang kami banggakan, selain isu KTT ASEAN tahun ini, kita juga menghadapi tahun pemilu. Pemilu akan diadakan serentak tahun depan. Kita dapat memulainya dengan cara yang berbeda-beda, dengan tidak memberikan ruang di dunia maya untuk ujaran kebencian dan disinformasi. Banyak pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Kita perlu bijak menyikapi untuk tidak terlibat di dalamnya dan membiasakan mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Salah satu deliverable yang dikawal oleh Kementerian Kominfo di bawah pilar sosial budaya ASEAN adalah Guideline Development of Management of Government Information for Combating Fake News and Disinformation in the Media. Jadi, Kominfo bersama dengan negara-negara ASEAN menyusun semacam panduan bagaimana memerangi fake news atau hoax dan disinformasi. Peredaran hoax terutama di kawasan Asia Tenggara banyak terjadi pada saat pandemi COVID-19 atau pada tahun-tahun politik di setiap negara. Kajian yang dilakukan Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hoax merajalela saat pandemi COVID-19. Kita pun sudah dapat mengambil langkah antisipasi di tahun politik menjelang pemilu 2024. Kita sudah melihat bagaimana polarisasi terbentuk akibat beredarnya disinformasi, malinformasi, dan misinformasi pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Strategi yang kita ambil dalam mencegah, dalam pencegahan menjadi titik kunci suasana kondusif menjelang hingga usainya pemilu kelak. Menurut kajian OECD, Public Communication Survey tahun 2020 memerangi disinformasi dan malinformasi lebih efisien dilakukan dengan pencegahan daripada mengoreksinya ketika isu tersebut telah menyebar. Lebih mudah untuk memadamkan lilin daripada api yang berkobar. Sebagai humas pemerintah, kita perlu fokus pada literasi untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mengidentifikasi disinformasi dan malinformasi lebih awal. Rekan-rekan humas sekalian, hari ini kita berkumpul dengan tujuan jelas. Melalui Konvensi Nasional Peranata Humas tahun 2023, kita akan merumuskan langkah-langkah yang lebih cermat dan produktif dalam melaksanakan tugas sebagai humas pemerintah. Dengan mematuhi kode etik dan perilaku yang menggambarkan seorang peranata humas profesional. Tujuan ini akan memungkinkan kita untuk secara nyata terlibat dalam upaya penyebar luasan informasi terkait gelaran KTT ASEAN 2023. Kita berada di persimpangan jalan yang penting ketika kolaborasi dan dedikasi kita akan membawa dampak besar pada acara sepenting KTT ASEAN. Dengan langkah bersama, kita akan memastikan bahwa informasi mengenai gelaran KTT ASEAN 2023 mencapai semua lapisan masyarakat. Kami dari Kementerian Kominfo, selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Humas, selaku Pembina Jabatan Fungsional Peranata Humas, berterima kasih atas partisipasi dan komitmen Ibu Bapak semua dalam memastikan keberhasilan ini. Secara khusus, Anugrah Media Humas atau AMH yang digelar oleh Kominfo tahun ini juga akan memberikan apresiasi bagi instansi yang kinerja yang paling baik dalam mempublikasikan perhelatan Keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023. Semoga konvensi ini dapat memberikan bekal bagi diri kita dan menambah pengetahuan bagi seluruh hadirin. Demikian, belum demikian, pantun dulu. Jadi keterampilan saya semenjak jadi dirjen tambah bikin pantun. Banyak semut di atas papan Di atas papan makan gula aren Dari Jogja kita sambut KTT ASEAN Peran Humas sangat kita dambakan Satu lagi, ini pantun andalan Cantik Nian Aura Kasih Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Mohon maaf saya harus meninggalkan lokasi Tetapi saya akan mengikuti secara zoom Baik, terima kasih Boleh kita berikan tepuk tangan Sekali lagi hadirin sekalian Untuk Bapak Usman Kansong Yang sudah hadir Di kesempatan pagi hari Terima kasih Bapak Atas kehadiran juga Telah meluangkan waktu Untuk menyampaikan sambutan Di kesempatan pagi hari ini Kami silahkan untuk bisa melanjutkan Kegiatan dan juga tugas berikutnya Terima kasih atas dukungan yang diberikan Satu pantun untuk Pak Usman Kansong Boleh Bapak Ibu berikan cakepnya ya Minum setelah sih Di siang bolong Terima kasih Bapak Usman Kansong Kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian Mata Nuwan Pak Usman Kansong Telah hadir pada kesempatan pagi hari ini Dan semoga dilancarkan Untuk setiap tugas yang harus dijalankan Selama satu hari ini Dan juga pastinya waktu-waktu ke depannya nanti Baik, hadirin sekalian Sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya Kami juga ingin menyampaikan Bahwa di kesempatan kali ini Kami mengajak Bapak Ibu Baik yang bergabung secara langsung Maupun juga secara daring Untuk bisa bergabung dalam Social Media Challenge Jadi Bapak Ibu Ini guna bersama-sama kita menyebarkan informasi Terkait dengan peran penting Pranata Humas mengawal orkestrasi gelaran KTT ASEAN 2023 Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa meramaikan Melalui Social Media Challenge Caranya gampang sekali Bapak Ibu Silahkan Monggo Anda bisa mengunggah Bisa mengupload Keseruan kegiatan hari ini Boleh di Instagram Reels Kemudian juga di Instagram Feed Maupun Instagram Story Dengan menyertakan caption yang menarik Silahkan Sertakan caption yang menarik Kemudian juga Sertakan hashtag Yang pertama hashtag KTT ASEAN 2023 KTT ASEAN 2023 Dan juga hashtag Konvensi Pranata Humas 2023 Pastikan akun Bapak Ibu Tidak di private Dan jangan lupa juga untuk bisa follow Tag dan mention Di at IPRAHUMAS Indonesia Dan at DJIKP Untuk Social Media Challenge Kita akan tutup hari ini Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan akan diumumkan malam hari nanti Pukul 19 waktu Indonesia Barat Pada saat malam Anugerah IPRAHUMAS 2023 Nanti Bapak Ibu Kita akan pilih Ada 4 orang pemenang Yang berhak mendapatkan e-wallet Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya Kita ramaikan Kita sebarkan konten Dan juga informasi Terkait dengan KTT ASEAN 2023 Sepakat Bapak Ibu semuanya Kalau sepakat boleh saya minta Tepuk tangannya sekali lagi Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia Baik Terima kasih Bapak Ibu semuanya Dan selanjutnya dari sekalian Kita akan ikuti bersama Di kesempatan kali ini Sambutan Yang akan hadir Dari beliau yang kami hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang akan diwakili Oleh Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat Dan Protokol Daerah Istimewa Yogyakarta Tanpa perlu berlama-lama Adini sekalian Kembali boleh kita sambur Dengan tepuk tangan Bapak Imam Pratanadi Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Ari Setiadi Yang terhormat Bapak Dirjen Informasi Dan Komunikasi Publik Bapak Usman Kansong Yang kami hormati Bapak Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Bapak Ashim Gautama Bapak Ibu Narasumber Dan peserta Konvensi Nasional Pranata Humas Yang berbahagia Pertama-tama kami mohonkan pamit Bapak Sekda Sekretaris Daerah Di Resma, Yogyakarta Bapak Beni Suharsono Yang tidak dapat membersamai Kita bersama Di sini Karena menjadi penguji pada PKN 2 Pada saat yang bersamaan Untuk itu Ijinkan kami Untuk membacakan Sambutan beliau Sebagai berikut Sambutan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Konvensi Nasional Pranata Humas Yogyakarta 28 Agustus 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Segenap jajaran Direkturat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Para tamu undangan Peserta Konvensi Dan saudara sekalian Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena masih memperkanankan kita Untuk hadir di sini Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Saya atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta mengucapkan selamat datang Kepada saudara-saudara semua Yang dalam kesempatan ini berkunjung Ke Yogyakarta dalam rangka Mengikuti Konvensi Nasional Pranata Humas Yang mengambil tema Peran penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran ASEAN Summit 2023 Hadiran sekalian Sebagaimana kita ketahui bersama Tugas pokok Pranata Humas adalah Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan Mulai dari perencanaan Pelayanan informasi Pelaksanaan hubungan internal dan eksternal Audit komunikasi kehumasan Dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan Dari situ sudah dapat terihat bahwa secara esensi Humas atau kehumasan adalah wajah Dapat dianalogikan sebagai jembatan Yang secara aktif memastikan Agar komunikasi dua orang yang sehat Antara organisasi yang diwakilinya Dengan kelompok sasarannya Dapat terwujud Ada pun agar dapat menjalankan peran dan fungsinya Dengan se-efektif dan se-efisien mungkin Salah satu bekal terpenting bagi Pranata Humas Adalah informasi yang senantiasa up to date Disertai pemahaman yang baik Mengenai apa, bagaimana, dan sejauh mana Setiap isu spesifik dapat dikomunikasikan Kepada kelompok sasarannya Lain kata, Pranata Humas haruslah well informed Sehubungan dengan hal tersebut di atas Saya juga menyampaikan apresiasi Kepada Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Sehingga Konvensi Nasional Pranata Humas 2023 Memungkinkan untuk terlaksana Sebuah kehormatan bagi kami Karena Yogyakarta dapat bertindak Sebagai Tuan Rumah dalam perhelatan penting ini Yang saya pahami sebagai sebuah langkah awal Dalam memastikan bahwa seluruh unsur Pranata Humas Dapat semaksimal mungkin mendukung upaya glorifikasi Terkait dengan KTT ASEAN 2023 Akhirnya, mari bersama kita upayakan Agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan lancar Dan sukses melahirkan output dan outcome Sebagaimana yang menjadi harapan kita semua Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih